Kalau untuk gue pribadi, kalau dari AR1 sampai AR45, yang wajib lo lakukan terlebih dahulu adalah... Pertanyaannya sebenarnya simpel, kayak, Bang, gue harus apa begitu gue baru main, gue harus ngapain dalam Genshin Impact? Dan di video kali ini gue akan memberikan beberapa jawaban-jawaban tersebut, supaya kalian tidak bingung dan tidak pusing atau tidak membuat kesalahan-kesalahan yang nantinya akan kalian sesali. Jadi mari kita masuk ke dalam Genshin Impact-nya, 321 Move to Genshin Impact, let's go! Oke, jadi sekarang gue udah dalam GI ya, FYE sebelumnya ini bukan akun gue, ini adalah akun orang lain yang dimana lagi gue pake. Setelah lagi di, apa sih? Lagi dipake, ya lagi gue pake sampai anti AR45 gitu. Entah joki, entah apa ya, pokoknya ya intinya gue lagi pake lah gitu ya. Jadi di sini akunnya tuh masih di AR12, jadi ini bener-bener akun yang masih baru dan lihat map-nya pun masih belum terbuka. Jadi ini bener-bener ya akun baru main gitu, banyak sekali domain yang masih terkunci, ini juga Liu Wei bahkan belum terbuka, Inezuma, semuanya belum terbuka, The Chasm, belum terbuka semuanya. Dan ini adalah akun yang tampak seperti ini nanti ketika kalian baru main Genshin atau malah masih gelap semua gitu, karena kan belum buka ini The Seven, jadi kurang lebih seperti inilah ketika kalian baru main. Nah jadi pertanyaan yang paling simple, yang paling sering ditanyakan orang-orang ketika baru main tuh, pasti mereka tuh bingung sama beberapa item-item atau hal-hal yang ada di sini gitu. Misalkan kayak lo baru main terus lo dikasih yang namanya Primojem gitu. Ini yang paling sensitif sih kalau menurut gue. Nah misalkan lo dikasih yang namanya Primojem, terus menekankan salah satu kepada kalian. Primojem itu di dalam Genshin itu nggak sulit untuk didapetin, serius. Kayak lo pasti sering denger kalimat dari F2P atau P2P gitu yang bayar top up dan sekian-sekian gitu. Ya intinya di dalam G.I. itu lo nggak harus top up untuk bisa punya beberapa macem atau berapa banyak karakter bintang 5 gitu. Nggak harus top up, serius gue nggak bohong. Genshin tuh game yang tergolong balance karena kayak semua karakter yang di sini tuh bagus. Intinya semua karakter yang ada dalam G.I. itu bagus, jadi nggak ada yang dijelekin atau nggak ada yang lebih dibagusin. Intinya semuanya balance, percayalah sama gue semuanya balance. Ketika lo dapet Primojem yang harus lo perhatikan adalah di dalam G.I. itu ada dua buah banner. Kategorinya itu sebenarnya simpel banget, ada dua buah banner. Yang pertama itu ada namanya banner standar, permohonan standar. Sama yang kedua itu namanya permohonan karakter atau let's say orang-orang sebut itu event. Banner event kan, event permohonan, ini permohonan standar gitu. Membedakannya cuma kayak gitu, sama di senjata itu dia juga tergolong event permohonan. Karena dari banner standar pun lo bisa dapet senjata. Karena sekarang permasalahannya adalah, ketika lo baru main, lo ngeliat yang kayak gini, lo kan nggak tau. Moana siapa, catching siapa, kiki siapa, dan seberapa banyak orang yang nggak suka, lo kan nggak tau gitu. Lo hanya berpikir agaca, A, A, pulling A, A, pulling A, A, pulling A di banner standar. Waktu baru main, Primojem lo tuh bakal bener-bener banyak banget. 10 kali, 10 kali nge-pulling 1600. Dan gue jamin waktu awal-awal main tuh, dapet 1600 tuh kayak, ya ampun. Cuma hitungan jam lo udah dapet 1600, lo bisa pulling 10, 10, 10, 10, 10. Dan yang harus lo jaga atau perhatikan baik-baik adalah, lo nggak boleh menghabiskan Primojem lo. Hanya untuk mempulling di banner standar. Lo kenapa bang kan sama-sama banner? Di banner standar, itu nggak ada yang namanya, nggak ada peningkatan rating untuk karakter tersebut muncul gitu. Misalkan gue pulling 10, itu bisa jadi yang keluar langsung catching gitu. Di 10 kali nge-pulling gitu. Karena di Genshin itu, seburuk-buruknya untuk dapet karakter bintang 5 itu biasanya di 80 per 90. Kenapa? Jadi ada yang namanya sistem PT atau hitungan untuk lo nge-pulling sampai 90 kali. Itu lo udah dipastikan akan mendapatkan 1 buah karakter bintang 5 atau senjata bintang 5. Itu intinya bintang 5 lah, tiap 90 kali pulling. Cuman, nggak di setiap 90 lo kasih dapet gitu. Maksudnya, istilahnya itu cuma sebuah jaminan gitu. Tapi dari angka 1 sampai di 90 bisa jadi lo udah dapet gitu. Kayak di 2 kali pulling, 2 kali gacha lo bisa langsung dapet karakter bintang 5. 5 kali gacha, 10 kali gacha. Bahkan ada ya orang yang baru gacha sekali langsung keluar gitu. Dan itulah yang disebut dengan keberuntungan. Atau juga banyak lo sering denger istilah kata soft PT atau hard PT. Nah itu, jadi PT itu sebenernya hitungannya ya dari riwayat ini. Kalau kalian mau ngitung PT itu, nah disini kan nggak ada riwayat mempulling. Karena memang mempulling banner standar itu tidak direkomendasikan sama sekali. Misalkan lo ngincer dia nih, si Fenty. Taruh lah karakter Fenty, ini kan karakter limited. Misalkan dia ada di dalam banner standar. Di banner standar itu nggak ada yang namanya karakter tuh ratingnya ditingkatin gitu. Maksudnya kayak peluang untuk lo mendapatkan si A tuh lebih tinggi gitu. Karena disini ada tulisan up, disini juga ada tulisan up. Disini pun ada tulisan up, up. Jadi kalau lo ngegacha, peluang untuk keluar si senjata ini, si karakter ini, dan si karakter ini tuh jauh lebih tinggi. Kalau lo ngegacha disini, semuanya tuh sama rata. Let's say semuanya 50-50 gitu. Jadi random, totally random, parah. Tapi kalau disini, lo ada chance beberapa persen untuk karakter tersebut tuh keluar dari antara dia, 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 dia gitu. Nanti ya mereka berempat nih karakter yang lagi di up di dalam banner ini gitu. Sama yang kayak disini pun sama, seperti itu. Jadi bedanya itu doang sih kalau untuk permohonan standar sama event permohonan karakter gitu. Kalau gue misalkan pengen ngepuling permohonan standar, gimana caranya bang? Gampang banget sumpah. Kalau untuk mempuling banner standar, lo bisa cek di toko. Jadi untuk mempuling tuh dibagi jadi dua. Ada yang namanya Interwanted Fate, ada yang namanya Acquainted Fate. Jadi Interwanted Fate ini untuk mempuling banner-banner limited sama Acquainted Fate ini untuk mempuling di banner standar. Nah belinya itu bisa pakai Star Glitter. Star Glitter ini didapatkan ketika lo menggaca. Jadi ketika lo gaca, lo dapat karakter yang lo sudah pernah lo dapatkan atau senjata yang sudah pernah lo punya. Nanti dapat Star Glitter disini. Nah untuk Stardust pun sama, datangnya dari jumlah pulingan juga sama. Stardust, Stardust, Star Glitter pun dapatnya sama dari mempuling. Tapi bedanya adalah untuk penukaran Stardust, untuk Interwanted Fate dan Acquainted Fate itu per bulan bisa cuman lima kali. Nah untuk Acquainted Fate yang banner standar, lo harus membuang Primojem lo untuk mempuling di sana gitu. Jadi kayak lo puling aja di banner event, nanti lo dapat Stardust. Stardustnya lo beli Acquainted Fate disini setiap bulan 5, 5, 5, 5, 5, 5. Atau bahkan kayak lo bisa dapat juga dari kenaikan Rank Adventure misalkan. Kayak Rank Adventure juga ada yang memberikan Acquainted Fate gitu nih. Kalau bisa ke Catherine dan disini ya, hadiah Rank Adventure nih ya. Kalian lihat. Nah misalkan kalian di level 5, kalian dapat Acquainted Fate 1. Terus di level berapa lagi nih? Tuh level 13, kalian dapat lagi 1. Ya ini pokoknya masih banyak dah dapat tapi nanti gak kelihatan. Nah itu jangan pernah buang Primojem untuk pooling di banner standar. Kalau kalian masih belum paham silahkan tanya player Genshin lain. Dan banyak sekali player-player yang kayak gue gitu dulu bego banget. Ternyata pas gue main udah lama kayak kok gue dulu bego banget gitu. Sama lalu perihal tentang top up guys ya. Ini juga jadi salah satu hal yang harus banget diwaspadai. Lo baru main Genshin, lo adalah seorang Sultan yang demen banget buang-buang uang di dalam game gitu. Terus lo tanpa lo tau, lo nemu sebuah price list harga game yang begitu murah. Tanpa lo mencari tau terlebih dahulu itu aman atau enggak. Lo main top up, top up, top up, top up. Top up akun lo kena sanksi, kena suspend dan sejimisnya dari MiHoYo. Mendingan kalo saran dari gue ya untuk awal main kalo emang lo udah paham silahkan langsung di top up. Itu kalo emang lo yang baru-baru banget main. Mending ya kalo saran dari gue lo mainin aja dulu questnya lo jalanin dulu semuanya lo. Intinya lo pelajarin aja dulu sampe nanti lo bener-bener paham baru deh. Silahkan buang uang kalian ya silahkan di top up. Kalo kalian mau top up, murah, aman dan terpercaya ya gue bisa merekomendasikan sebuah toko yaitu adalah Kiano.store. Dengan berbelanja di Kiano.store kalian bisa mendapatkan harga yang bener-bener murah seperti ini. Dan disana tuh bener-bener aman banget gitu. Jadi gak ada tuh yang namanya akun lo kena bennet, kena apapun itu. Itulah top up yang bener-bener legal tanpa ilegal-ilegal. Jadi silahkan di top up disana dengan cara klik link yang lo kalian deskripsi. Lalu kita lanjut ke bagian yang paling sering sekali menjadi permasalahan. Terutama ini dikhususkan untuk kalian yang udah mulai mengerti dan sudah mulai paham tentang yang namanya artefak gitu. Artefak tuh ada berbagai macam banyaknya. Dan gue bisa bilang pasti kalian sering denger omongan yang bilang kalo mau farming artefak bintang 5 itu diusahakan kalo udah menyentuh AR45. Loh kenapa? Ya kalo kalian udah AR45 itu hadiah yang di drop dari domain itu udah dipastikan yang keluar adalah artefak bintang 5. Hadiah-hadiah yang didapatkan pun jauh lebih worth it ketimbang lo mulai mengfarming artefak di bawah rank adventure 45. Jadi sebisa mungkin gak usah memikirkan artefak sebelum lo menyentuh AR45. Itu penjelasan detailnya kalian bisa cari di berbagai channel itu banyak banget yang udah ngasih-ngasih info seperti itu. Tapi bisa gue bilang kalo untuk gue pribadi kalo dari AR1 sampe AR45. Yang wajib lo lakukan terlebih dahulu adalah ya sebelum melewati AR45 fokus lo adalah meningkatkan si karakter ini sampe level maksimalnya mereka gitu. Sampe lo dibatas dimana lo gak bisa meningkatkan karakter lo lagi sebelum lo melewati AR45 gitu. Lalu selama itu benda ini adalah biaya untuk lo mencari material peningkatan karakter sama untuk mencari material peningkatan talent. Salency Normal Attack, Elemental Skill sama Elemental Burst. Dan resin adalah cost untuk mencari material peningkatan mereka bertiga. Nah jadi dari AR awal nih sampe nanti AR45 silahkan resin itu digunakan untuk kebutuhan selain farming domain artefak. Itu percayalah domain artefak tidak boleh dilakukan sebelum lo menyentuh AR45 dan itu emang bener jadi usah. Terus yang jadi sering pertanyaan dan yang paling harus lo pahami adalah benda ini guys. Ini namanya fragile resin. Fragile resin itu resin isinya satu keping. Fragile resin itu adalah 60 resin. Orang-orang yang udah main lama kayak gue atau bahkan mungkin temen lo atau mungkin orang-orang lain yang gak lo kenal. Mereka fragile resinnya tuh udah pada abis atau mungkin ada sisa ya berapa-berapa doang. Nah buat lo nih yang baru main sampe nanti AR45 itu fragile resin tuh banyak banget dan bener-bener banyak pake banget. Jadi jangan sampe nanti ketika lo udah AR45 karena lo pikir udah saatnya nih gue farming artefak bintang 5 yang OP-OP kayak temen-temen gue gitu. Itu enggak sih kalo menurut gue jangan sampe lo nge-spam lo abisin semua fragile resin lo cuma buat artefak. Karena apa? Karena grading artefak tuh nantinya bakal bagus sendiri seiring berjalannya waktu selama lo main Genshin gitu. Jadi lo gak harus buru-buru sampe lo ngorbanin semuanya hanya untuk artefak gitu sih. Idiot banget kayak gue nanti akun lo malah hancur dan jelek telan lo semuanya ketinggalan dan gak kurus gitu. Makanya gue bilang dari sekarang silahkan ditingkatkan karakter dengan artefak yang ada gitu. Bintang 3 pun bintang 3 lo pake sebelum AR45. Bahkan bintang 4 kalo nanti dia dapet silahkan dipake. Gak harus bintang 5 kalo langsung serius. Supaya lo cepet naik ke AR45 kerjaan lo tuh cuman mengikuti story quest dari si Genshin aja nih. Kayak misalkan misi harian lo selesain. Ini setiap hari reset jadi 4. Terus ada yang namanya world quest kayak gini. Ini lo ikutin aja. Jadi sebenernya kerjaan lo main Genshin tuh ikutin quest doang udah selesai. Gak ada yang harus pusing-pusing gitu. Gak ada nih ada pekerjaan yang merepotkan. Intinya selama lo belum melewati AR45 silahkan ikutin aja quest apa yang ada. Lo disuruh jalan kesini jalan kesono nonton cerita dengerin cerita. Ya itu juang sih serunya main Genshin di awal tuh itu. Sama ini eksplorasi. Kalo nanti sih ya sebenernya eksplorasi tinggal ngikutin quest aja sih. Karena dari quest itu pasti semua map ini nantinya bakal kebuka sih. Serius lo tinggal ikutin quest aja nantinya ini akan terbuka dengan sendirinya gitu. Jadi lo gak harus dari sekarang lo berjalan ke kegelapan gini. Sok mencari tau gak usah tenang aja itu pasti nanti bakal terbuka dengan sendirinya. Oke guys segitu dulu aja untuk pembahasan dari beberapa semacam sedikit tips buat kalian yang baru-baru main Genshin. Supaya kalian gak bingung. Kalo kalian masih bingung silahkan baca di kolom komentar. Mungkin ada beberapa orang-orang baik yang akan menceritakan pengalaman-pengalaman mereka ya. Mereka sesali selama mereka main Genshin. Atau kalian boleh tanya ntar pasti bakal gue bales oke. Thank you for watching sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye bye.